Kulitnya kenapa di bawah? Oh, karena kulitnya oke. Apa sih kulitnya di bawah? Orang tanya, kenapa kok kulitnya di bawah? Tapi kalau misalkan ikan di seared, kulitnya semua di atas. Hai penonton Youtube Masterchef Indonesia, saya Chef Juna. Mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah setia menonton Masterchef Indonesia sampai sekarang. Ikuti video terbaru Masterchef Indonesia season ke-8 di Youtube. Ya, Masterchef Indonesia tentunya. Jangan lupa juga ya, subscribe, like, and comment. Dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton Masterchef Indonesia season ke-8. Sabtu dan Minggu, pukul 16.00 WIB. Hanya di RCTI. Oke. The Mastermind, Adi. Pak Adi sebagai avatar waktu, pasti dia pede sih sama masakannya dia. Oke, selanjutnya. The Mastermind, Adi. Pak Adi sebagai avatar waktu, pasti dia pede sih sama masakannya dia. Apa ini, Adi? Pencil snapper dengan pinang grafik. Kulitnya kenapa di bawah? Oh, sebab tadi, kulit ini okey. Kenapa kulitnya di bawah, kulitnya okey? Orang tanya, kenapa kau kulitnya di bawah? Kulitnya okey. Kalau misalkan ikan disir, kulitnya semua di atas. Sebenarnya. Ini okey. Ya, okey, okey, okey. Baiklah. Jadi... Si bas itu... Snapper itu, saya marinate dalam vinegar dulu. Di stock and pepper. Lalu saya pensil. Biar apa? Supaya dia enggak... Enggak too break. Supaya dagingnya tidak pecah? Ya. Lepas itu ada... Bamboo shoot. Lah, before mah garam dong. Ada bamboo shoot dengan... Apa itu? Tapi... Tapi with vinegar. Ini kamu dapat... Ini nya siapa? Jazlyn. Jazlyn, mau buat apa tadinya? Aku tadi mau buat... Pan seared fish. Pakai red curry sauce. Terus... Stir fried potato. Sama pickled cucumbers. With shallots and chili. Oh, mirip. Saya memang yakin dengan masakan saya. Tapi saya masih lagi menunggu... Juri itu memberikan komentar. Apakah dia suka dengan masakan saya atau tidak? Sama dengan masakan saya. Sama dengan masakan saya untuk... Masakan saya yang satu. Masakan yang sehingga sudah terlalu banyak. Masakan atau yang satu. Ini dengan musik. Minam saya teman-menuanya. Masakan saya. Masakan mana-masakan... Oh, water bamboo shoot. Oh, water bamboo shoot. Oke, itu juga flavornya sharp. Contrast, your liquid juga menambahkan kompleksitas. This is a very pungent flavor. Very good. Sayangnya di sini, ya jangan gitu-gitu banget ya. Dalam artian, kamu pengen platingnya improving juga pakai nalar dong. Masa bawang merah mentah, kamu cuma tata-tata seperti itu. Bawang merah itu dipickle tadi. It's not enough, way it's not enough. Itu masih mentah banget, masih keras banget, masih bawang merah banget. Rasanya dan it's utuh. It doesn't work like that. Ya gimana lagi, Chef? Waktunya terlalu singkat. Dan saya itu kurang pengalaman juga dalam membuat itu. Adi, saya nggak ada masalah dengan shallot hole yang dipickle. Kalau dipicklenya benar. Presentation memang improve dibanding awal-awal kamu ada di sini. Tapi masih bisa lebih baik lagi. Ditata, yes. Tapi jangan terlalu ditata sampai terlihat. Itu beneran kata Chef Juna, bentuknya seperti matahari. Mungkin bisa lebih natural lagi. But flavor, very on point. Bagian kentang sama kuah pindangnya itu very punchy. Pedas. Tapi pedasnya ini very well balanced kind of pedas. So, good job on the flavor. It's on point. Gila, Chef. Kata juri, flavornya very on point. Ya, biasa lah Chef. Siapa lagi yang masak kalau bukan bang jago. Flavor on point. Ikan is good. Ya. Walaupun, ya maybe slightly kulitnya over ya. Slightly over, tapi still good. Vegetables semua sudah dibahas. Kuah pindangnya is nice. Pedasnya saya suka. Gurinya saya suka. Cd-nya saya suka. Cuma ikan dibalik saya gak suka. Thank you Adi. Makasih saya. Saya itu memang gak tau kan. Kulit ikan itu harus di atas. Jadi gimana lagi dong? Sorry. Ya walaupun beda banget hidangannya dengan hidangan yang ada di otak aku dari awal. Rasanya semua masih on point sih. Jaiseline. Mendengar komentarnya Pak Adi, Nadia, Brian dan Kak Fabs. Pastinya aku merasa agak minder. Tapi aku harus tetap dengan pede. Dan yakin kalau hidangan aku cukup bagus. Basketnya siapa? Fabs. Fabs tadinya mau bikin apa? Ikan goreng ketumbar pakai kecombrang relish Chef. Ikan goreng ketumbar dengan relish kecombrang. Rice paper lagi, rice paper lagi, rice paper crispy. Ada rice paper jadi aku pakai Chef. Ya. Sepenjang siapa yang pakai? Kenapa gak pakai summer, gak bikin summer roll pakai fish? Gak ada coriander, tomato, dan blablabla. Ngeliatin hidangannya selian aku masih gemes nih. Soalnya itu kan dari basket aku. Jadinya apa ini? Pan-seared red snapper. Pan-seared red snapper. Pakai red curry sauce, sauté beans, dan kecombrang relish. Ini kecombrang relish? Dan kalau kamu mau stylenya ke arah sini. Mareswal kamu bikin like a real sauce. Emulsion. Bukan bumbu halus yang matang saja. Kecombrang relish, true to its name. Rasa kecombrangnya very strong. Seditinya pas. Di sini cuma kematangan. Your fish is over. Dan your rico is under. Sedih banget karena aku gak yakin dengan kematangan. Bagian tengahnya aku basting terus. Dan jadinya overcooked. Pak Ha, aku bisa kasih resting sedikit aja. Oke, Justin udah dibahas ikan. Sauce is good. Pitombrang relish. Acidity, flavor, potongan juga bagus. Plating mungkin gak bisa peeling-peeling yang berbeda lagi. Seasoning di ikannya. Ya? Ya, Chef. Ya? Bisa lebih leg. It's very simple dish. Semua sudah dijelaskan. If I were you, I'll make a summer rolls. With gulai, haricouvert. Because jelas-jelas rice paper, kan? Ya, Chef. You can do that. Simple. Bener juga ya. Kenapa repot-repot bikin platingan kayak gitu. Bikin summer roll udah pasti enak. Oh, tapi ini enak kok. Well, obviously dia fail di... Fish. Fish. Dan juga the green beans. Ya, Chef. Nyata banget. Oke? Thank you, Chef. Thank you, Chef. Yah, sayang banget Pak Hal sausnya udah enak. Cuman bisa lebih smooth lagi. Green beansnya bisa dimasak lebih lama. Dan ikan agak overcooked. I'm so sorry, Chef. Dan kita sudah mencicipi hidangan kalian semua. Kita akan berdiskusi dan menentukan siapa yang akan menjadi pemenang di jalan sini. Well, I think today is Pak Adi's day. Dari hasil komentar juri, saya itu mempunyai harapan yang sangat besar. Saya akan memenangi tantangan kali ini. Ya, pastinya dengan fish yang overcooked aku, aku nggak bakal menang. Aku langsung ada perasaan lagi kalau Pak Adi bakal menang lagi kali ini. Oke, kami sudah berdiskusi dan juga menentukan siapa pemenang di jalan sini. Dan pemenang akan mendapatkan seperangkat alat pasak dari pemenang itu. Tidak ada yang lain daripada Pak Adi, terima kasih. Terima kasih. Ya, sekali lagi. Saya menang dan benar-benar ini mengagetkan saya. Benar-benar saya bersyukur saya bisa menang lagi. Kamu menangkan permainan yang baik. Kamu menangkan permainan yang baik. Dan kamu memenangkan ini. Itu jujur aja. Ciamin. Pak Adi, Pak Adi. Lagi-lagi menang untuk kesekian kalinya. Strategi apa sih sebenarnya yang dia simpan selama ini? Jaclyn kalau kematangannya bagus. Itu beneran bisa ya. Kita compare. Well Adi, once again, congratulations. Back to back menang challenge. Wow. Untuk kalian semua, boleh memenji dia. Karena waktunya 45 menit. But too bad. He's the winner. Makanya kalian harus jadi pemenang di setiap tantangan. Pak Adi, keren banget. Udah nuker keranya kita. Waktu dikit, masih bisa menang. Aku benar-benar takut sih untuk challenge ke depannya melawan dia. Dan untuk kalian semua, silahkan persiapkan diri. untuk challenge seterusnya. Terima kasih, Chef. Terima kasih, Chef. Terima kasih, Chef. Ya harapan aku untuk challenge kedua. Semoga aku bisa kasih yang terbaik biar aku gak masuk ke dalam pressureless. Untuk tantangan yang selanjutnya, saya itu memang sudah mempersiapkan mental dan diri jiwa dan raga. Dan saya bersiap untuk hadapi apa saja. Bring it on. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.